Pak Kapolda menyampaikan bahwa oh iya nanti kita akan mendalami dan perhatikan tentunya hal itu saya yakini bahwa Pak Kapolda sudah memahami dan akan melakukan aksi-aksi pengamanan dan pengamatan dan lain-lain begitu Pak BW ada kata-kata Mas Novel kan ketika ditanya hakim ini bukan penasar hukum Pak Kapolda beberapa kali menyebut nama petinggi polri tertentu terus Mas Novel bertanya apakah perlu saya jelaskan apa respon hakim disitu ini kan jadi penting karena seluruh argumen yang ingin disampaikan oleh Mas Novel adalah ini bukan serangan personal ini bukan serangan orang per orang ini serangan yang berkifat sistematis dan terstruktur dan tidak hanya kepada Mas Novel tetapi juga kepada sebagian insan KPK lainnya tidak hanya kepada soal pribadi tapi ini berkaitan dengan pekerjaan pemberantasan korupsi apa respon hakim disitu hakim tidak merespon lebih jauh untuk saya menyampaikan seperti apa hal itu karena ada fakta dimana Pak Kapolda itu merasa seperti tidak berdaya dan tidak pernah disampaikan suaranya terputus-putus lagi Mas terputus-putus lagi ya Pak saya tadi cek ini Pak cek apa bagus mestinya tapi saya tidak mengerti kenapa bisa jadi tidak bagus iya setiap Mas Novel mau bicara yang penting-penting signal terganggu iya kebetulannya tapi sering ya Pak apakah kita ada yang mengganggu itu juga soal yang lain lagi tadi saya coba saya usul Mas Novel saya usul Mas Novel ngomongin kalau pelan-pelan itu bisa Mas pelan-pelan itu agak masuk ininya apa agak gak terganggu jadi memang ini harus perlahan-lahan membongkar sesuatu yang sifatnya sistematis ya begini Pak saya ketika berkomunikasi dengan Pak Kapolda pada saat Kapolda hadir ke tempat dimana saya dirawat ketika saya diserang di mitra keluarga saya juga melihat bagaimana komunikasi saya dengan Pak Kapolda ketika beliau datang bertemu saya di Singapura bersama dengan Direktur Reserse Kriminal Umum yang bernama Pak Rudi yang sekarang jadi Kepala Divisi Hukum Mabespori jadi kepalanya tim penasihat hukum pada saat itu saya melihat seperti ada hal yang Pak Kapolda merasa gak mampu dan saya berbicara dengan Pak Kapolda waktu itu banyak hal yang saya melihat adalah seperti kekhawatiran dan hal ini gak lazim Pak untuk menangani perkara penyerangan yang itu adalah mestinya street crime tapi seorang Kapolda juga suaranya terputus oleh karena itu saya menyatakan oh gitu ya Pak nah kalau Mas Novel ada dipelanin sedikit speednya dipelanin bukan dengan suaranya di speednya dipelanin jadi Pak Kapolda ketemu Mas Novel di rumah sakit mitra keluarga gitu ya Pak Kapolda dimampingi oleh beberapa orang dan juga oleh ketua KPK ya lalu pada saat itu Pak Kapolda berbicara dengan saya berbicara dengan pimpinan KPK terkait dengan hal-hal yang berhubungan apa namanya sebelum saya diserang tentunya banyak hal yang dikatakan selain itu Pak oke pertemuan saya dengan Pak Kapolda di Singapura yang pada saat itu juga ditemani oleh Direktur Kriminal Umum yaitu Pak Rudy yang sekarang ini menjadi Kepala Divisi Hukum Mabespori menjadi Kepalanya Tim Lawyer dari Divisi Hukum oke jadi Kepala Divisi Hukum Mabespori sekarang ini Direktur Kriminal Umum Poli Metro yang menangani perkara penyerangan saya dan kemudian sebelum saya menangani juga ada satu motor milik anggota Poli yang oleh orang yang mengamati saya yang mematamatai saya di depan rumah satu motor anggota Poli yang diduga mematamatai Mas Novel ya motor itu dipakai orang yang mematamatai saya dan anggota Poli ini ada di bawah Direkturat Kriminal Umum di bawah kendalinya Direkturnya Pak Rudy juga ini ini menarik pada saat saya bertemu jadi ada orang namanya Rudy dan Rudy ini tadi ada kendaraannya padahal dia adalah Direktur apa tadi Mas anggotanya Pak bukan punya Rudy Pak tapi punya anggotanya Pak Rudy punya anggotanya Pak Rudy ya Direktur apa Mas pelan-pelan Direktur Kriminal Umum Direktur Kriminal Mabes atau Polda itu Polda ya Metro ya disini menariknya karena Polda Metro ya karena pada saat sebelum saya diserang itu ada orang atau anggota dan kemudian pada saat saya saya sebagai korban melapor proses penyidikan dilakukan oleh Direkturat Kriminal Reserter Kriminal Umum Polda Metro di bawah Direkturnya adalah Pak Rudy dan pada saat itu kebetulan banyak bukti-bukti yang hilang diantaranya adalah ada beberapa yang tidak diambil ada sisi yang tidak dapat ada saksi-saksi yang diperiksa CCTV itu CCTV yang di dekat rumah Mas Novel ya tetangga Pak tetangga yang diyakini atau hampir dipastikan tempat dimana pelaku melarikan diri melintas di depan rumah-rumah orang yang dimaksud itu yang ada CCTV oke mas ya begitu juga sidik jari sidik jari yang ada di gelas dan di botol yang seharusnya bisa dijadikan bukti yang penting untuk pengungkapan begitu juga dengan data data seluler atau bukti-bukti IT lainnya karena pelaku ini menggunakan handphone semua jadi harusnya pembuktiannya juga menggunakan bukti IT untuk bisa mendapatkan pelaku-pelaku itu dan kalau menggunakan bukti-bukti yang saya sebut tadi dan itu diperoleh semua ini perkara-perkara bukan sulit Pak yang pertama saya katakan CCTV-nya coba berhenti dulu di situ Mas halo Mas Novel coba berhenti dulu di situ saya ingin coba nyimpulin dulu di situ dari pembiayaan karena ini sinyal memang kayaknya kurang bagus tapi saya ingin mengatakan begini sesuai dengan apa yang Mas Novel ada alat-alat bukti yang seharusnya diteliti dan diperiksa dengan sangat cermat karena alat-alat bukti itu bisa membuktikan proses yang apa namanya sedang terjadi tapi justru alat-alat bukti itu tidak sepenuh-penuhnya diperiksa secara cermat ada CCTV ada motor ada berbagai hal lainnya Mas Novel sebenarnya itu ada lagi yang menarik sebenarnya saya ingin tahu apakah ketika pernyataan-pernyataan Mas Novel itu biasanya kan kalau di ujung pemeriksaan itu dikonfirmasi kepada terdakwa kepada para terdakwa apa respon terdakwa setelah mendengar jawab jinawab antara hakim dan Mas Novel penuntut umum serta penasih tukum dengan Mas Novel apa pernyataan dari sang terdakwa terdakwa ada dua Pak yang satunya entah semua yang dikatakan dalam persidangan saat saya bersaksi saya lupa yang mana diantara keduanya yang satunya dia mengukuhkan atau tetap menyampaikan dalam keterangan bahwa yang digunakan untuk menyiram adalah air aki cuman itu lainnya tidak ada yang signifikan oke jadi kalau begitu sebenarnya semua argumen yang dikemukakan oleh Mas Novel di satu orang terdakwa ini tidak dibantah artinya dia mengakui dia mengakui bahwa air yang digunakan untuk menyerang itu adalah bukan air aki kan gitu ya dan seluruh persoalan argumen yang dibangun bahwa seolah-olah itu serangannya meringankan dan bukti-bukti yang dipakai bahwa ini semuanya secara sistematis itu diihakan hanya satu orang terdakwa lainnya saja yang menyatakan bahwa dia berketetapan itu air aki tetapi kemudian pernyataan itu tidak pernah didukung oleh salah salah oleh satu bukti pun betul betul karena dengan begitu kemudian dakwaan disusun berbasis keterangan dari terdakwa yang tidak dikonfirmasi dan didukung oleh alat bukti lainnya bahwa penyerangan itu dilakukan dengan air aki kira-kira begitu ya Mas Novel ya oke terus kemudian saya mau kembali lagi kepada isu penting tadi ketika Mas Novel menyatakan kepada Hakim bahwa Kapolda menyebut menyebut-nyebut bahkan beberapa kali nama petinggi Polri dan Mas Novel kan minta izin apakah perlu saya kemukakan yang saya ingin tahu apa respon Hakim pada saat itu ketika Mas Novel mengatakan apakah perlu saya buka dan saya kemukakan di muka persidangan ini apa sebenarnya yang jadi respon Hakim pada saat itu Hakim tidak memberikan sign untuk saya menyampaikan di persidangan tentunya saya dibatasi agar keterangan yang disampaikan tidak melebar dari hal yang ingin dibuktikan di persidangan ketika penjelasan Hakim tidak memberikan respon untuk saya bisa menerangkan maka saya tidak bisa lebih jauh untuk menyampaikan hal itu di persidangan begitu Pak Mas Novel juga kan mengatakan bahwa pada saat itu Mas Novel sedang menangani satu kasus satu kasus itu berkaitan dengan seseorang yang bernama Basuki Basuki siapa namanya Mas saya lupa Basuki Hariman Basuki Hariman sedang melakukan pemeriksaan terhadap itu dan penyerangan itu berkaitan atau berdekatan dengan proses ketika pemeriksaan terhadap kasus Basuki itu sedang dilakukan terus apakah juga Hakim memberikan apa namanya memberikan ruang supaya Mas Novel menjelaskan lebih lanjut untuk mengaitkan antara serangan dan proses yang sedang diperiksa oleh tim yang di KPK memang Pak saya menerangkan beberapa hal yang bisa dijadikan indikasi kaitan dengan motif-motif kenapa saya diserang tetapi memang sepertinya di persidangan tidak ada yang tertarik untuk meminta penjelasan lebih jauh terkait dengan hal tersebut sedangkan saya tidak mungkin bisa menjelaskan hal yang dianggap melebar apabila menyampaikannya terlalu jauh saya kira saya juga beberapa kali diminta oleh Hakim untuk konsisten menjawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan jadi saya tidak bisa bertanya dengan hal lebih jauh lagi karena tidak ada di persidangan yang ada suatu keinginan untuk menggali hal itu tidak ada apakah dengan begitu saya ingin coba nyimpulkan apakah dengan begitu persidangan sebenarnya tidak ingin membongkar atau motif dibalik kasus ini persidangan tidak ingin membongkar siapa pelaku yang menjadi mastermind behind dari case ini dan juga tidak mau membuka secara luas untuk menegakkan keadilan padahal tujuan dari hukum pidana adalah untuk mencarikan keadilan yang sebenar-benarnya keadilan yang hakiki apakah bisa disimpulkan seperti itu terima kasih telah-benar